Jobmetik SMK tahun 2016 bertempat di SMKN 3 Palembang dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang, Harno Joyo, Rabu 31 Agustus 2016. Tahun ini mengangkat tema melalui Jobmetik, kita tingkatkan kerjasama dunia usaha dan industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Menurut Harno Joyo, Wali Kota Palembang yang ditemui usai acara berharap, semoga dengan adanya Jobmetik, maka antara kandidat karyawan dengan lulusan SMK dengan pengusaha dapat bertemu, sehingga akan terpenuhi satu kebutuhan yang sama. Dihimbau kepada pengusaha agar merekrut tenaga profesional sebagai karyawan di perusahaannya dan kegiatan ini membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Ya, kita harapkan dengan Jobmetik ini, ini kan adalah mempertemukan antara kandidat karyawan yang lulusan SMK dengan para pengusaha. Tentu dengan pertemuan ini, mudah-mudahan kedua belah pihak akan memberikan, akan terpenuhi suatu kebutuhan yang sama. Artinya bagi pencari pekerja akan mendapatkan tenaga yang profesional, yang sesuai dengan bidang yang akan diperkerjakan di perusahaannya masing-masing. Sementara itu, Ernawati, Kepala Sekolah SMKN 3 Palembang, ada 45 perusahaan yang ikut andil dalam Jobmetik, baik berasal dari kota Palembang maupun luar kota. Target rekrutmen sebanyak 1.750 pencari kerja. Peserta Jobmetik itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan, baik yang ada di kota Palembang ataupun dari Jakarta, ini ada 45 perusahaan. Dan langget untuk rekrutmen kali ini adalah 1.750 pencari kerja. Jobmetik berlangsung selama dua hari, mulai dari 31 Agustus hingga 1 September 2016. Mingga Dwi Handayani, Maulona Yusuf, Sriwi Jaya TV.